Pertama-tama kita harus lihat bahwa dunia itu zaman dulu Allah bagi bukan timur dan barat Tapi Allah bagi utara dan selatan Nah utara dan selatan dan Allah membagi utara dan selatan itu dengan deretan gunung Nah coba lihat nih, dari sini ada gunung Ini kan gunung, lanjut sini gunung Gunung sampai kemudian sampai Cina itu juga gunung Jadi dari timur sampai kebar semuanya gunung semua Nah kenapa dibantusin dari utara sampai ke selatan gunung Karena di utara ini ada sesuatu yang berbahaya Sehingga mereka gak boleh ganggu yang sebelah selatan Nah apa yang berbahaya, ceritanya begini Pas dulu Nabi Nuh itu setelah selesai banjir besar Berdasarkan dalil-dalil Isra'iliad Jadi dari Isra'iliad itu diambil daripada Alkitab Diambil daripada kemudian dalil-dalil yang lain Kemudian diceritakan ulang Kalau kita orang Muslim kan menganggap bahwa dalil Isra'iliad ini Dalil-dalil yang bukan berasal dari Quran dan hadis ini Kita bisa terima, tapi kita juga tidak bisa percaya secara total Tapi bisa dijarin sebuah informasi Contoh, apa saja informasinya Salah satunya adalah bahwa setelah selamat itu Nabi Nuh punya tiga anak yang selamat diceritakan Yang laki-laki Sem, Ham, dan Yafid Namanya siapa? Sem, Ham, dan Yafid Nah Sem ini dikasih wilayah pertengahan dunia Nah ini daerah Syab Makanya namanya Syab Diambil dari namanya Sem Keturunan Sem itu disebut dengan Semit Pernah dengar kata-kata Semit Contoh misalnya orang-orang Yahudi berkata Kita terus menggalakkan gerakan Sorry, orang-orang Jerman itu adalah gerakan anti-Semit Yang gak studio sama orang-orang Yahudi Holocaust dan sebagainya Nah Sem itu adalah keturunan daripada Sem Bahasa-bahasa Semitik misalnya Bahasa Arab, Ibrani, itu Semitik Satu-satu rumput Kenapa? Karena sama-sama keturunan Sem Nah selain kemudian Sem dikasih wilayah bagian-bagian Syam ini Bagian Timur Tengah ini Juga ada yang namanya Ham Ham ini dikasih wilayah bagian sebelah sini Sebelah selatan Orang-orang yang ciri-cirinya hitam Rambunya kemudian kriwil Lalu kemudian orangnya Ya itu hitam-hitam dan kriwil gitu kan ya Nah itu Ham Keturunan yang namanya Hamid Contoh misalnya orang-orang Afrika Orang-orang kemudian Apa namanya Ya bagian-bagian selatan lah Boroko yang awal dan seterusnya Nah yang utara itu dikasih kepada kemudian Yahvid Nah ini di daerah utara Bagian atas Di atas gunung Itu adalah orang-orang Yahvid Makanya orang-orang bilang Bahwa Yahvid ini adalah Bapaknya orang-orang Mongoloid Termasuk orang-orang Indonesia itu Bapaknya adalah Yahvid Nah kenapa? Karena Yahvid ini tinggalnya di bagian utara Kenapa kemudian Allah membatasi kemudian gunung Supaya orang-orang utara Nggak nyerang ke selatan Karena orang-orang utara itu kemudian sadis-sadis Orang-orang kejem-kejem Mereka bangsa penunggang kuda Mereka kemana-mana dikatakan Oleh Rasulullah pakai sendal dari bulu Nah kenapa? Karena dingin Dan mereka orang-orang yang Yang daerah atas-atas sini Siapa aja keturunan Yahvidiq? Atila Da'an itu Yahvidiq Viking itu Yahvidiq Siapa lagi misalnya? Orang-orang Mongol itu Yahvidiq Turki juga termasuk Yahvidiq Nah termasuk orang Cina juga Yahvidiq Nah makanya sejarah itu menghiasi bahwa Seluruh peradaban itu Yang orang-orang di bawah yang tengah dan bawah ini Semuanya menutupi seluruh celah-celah gunung ini kalau ada Karena kan kalau ada gunung-gunung gini Ada kemudian kayak gini-gini Sungai Ini kan membelah gunung nih Nah ini kan bisa lewat orang Nah maka orang-orang itu menutupi selah-celah ini Supaya dari utara gak nyerang ke selatan Contoh misalnya Cina itu kemudian Walaupun mereka Yahvidiq juga Mereka menutupi dari Mongong Untuk nyerang ke sebelah selatan Dari sini juga sama Orang-orang menutupi ini juga Orang-orang Itali Daerah-daerah Eropa sana Juga menutupi dari atas Kalau pernah baca Asterik dan Obelix Itu juga sama kan Ceritanya seluruh peradaban di dunia Dari timur sampai ke barat Itu menakutkan orang-orang yang sebelah utara Karena orangnya kejem-kejem Orangnya sadis-sadis Orangnya pintar perang Nah ceritanya pada satu waktu Pernah baca tentang Zulkarnain Zulkarnain belum tahu Al-Kahfi pernah baca Surat Al-Kahfi terakhir-terakhir Tentang Zulkarnain kan Zulkarnain suruh Allah ke timur Suruh Allah ke barat Ujungnya Allah suruh ke tengah Di tengah itulah kemudian Dia diminta oleh kaum Untuk kemudian Menutupi sebuah celah Yang kemudian jadi tempat menyerangnya Ya'juz dan Ma'juz Nah Ya'juz dan Ma'juz ini golongan yang fitik Jadi dari utara ke selatan juga Maka dia kemudian membangun Kalau teman-teman baca di dalam Al-Quran Apa namanya Sebuah casting dari tembaga Yang kemudian dicor Lalu kemudian membentuk tembok Yang gak bisa dilewati Oleh orang-orang ya'juz dan Ma'juz Nah ketika kemudian dia buat tembok itu Ada golongannya ya'juz dan Ma'juz yang tertinggal Bahasa Arabnya Taroka itu meninggalkan Yatruku Turkan Taroka Yatruku Turkan Turika ditinggalkan Akhirnya itulah kemudian dikasih nama Bani Turk Yaitu adalah orang-orang yang tertinggal Ketika kemudian Zulkarnain Kemudian ngeblok itu Kemudian untuk supaya Yatruku Darmaz juga gak bisa nyerang Nah itulah bangsa Turki Bangsa Turki ini kemudian Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Itu kata Rasul Orang Turki dibagi tiga Ada yang kemudian tetap dalam agama Dan yang moyang mereka Ada yang kemudian memerangi Anda Ada yang kemudian masuk Islam Kemudian membantu Anda Nah inilah Turki yang kita katakan sekarang Bangsa Rasulullah SAW bilang Jangan ganggu orang-orang Turki Tinggalkan orang-orang Turki Selama mereka meninggalkan kalian Nah kenapa? Karena mereka pintar perang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!